Untuk bahan bumbunya 2 siung bawang putih, 5 siung bawang merah, 2 butir kemiri, 1 ibu jari lengkuas karena masih muda jadi aku giling aja, terus jahe, cabai rawit merah, cabai merah, kalau cabainya sesuaikan aja dengan selera ya Nah langsung aja diulek sampai nanti halus ya Udahnya lanjut aja masak, panaskan minyak, terus tumis bumbu yang dihaluskan tadi sampai nanti mateng dan tanah ya Tambahkan daun salam, daun jeruk, kalau teman-teman punya daun kunyit Tambahkan kurang lebih 1 per 4 bungkus kaldu bubuk atau sesuai selera aja Terus tambahkan juga ini 1 per 4 bungkus kunyit bubuk, gak usah pakai garam lagi ya, karena tadi ngulek bumbunya udah pakai garam Kalau bumbunya sudah tercium harum, baru itu tambahkan air, aduk-aduk sampai bumbunya larut ke dalam air ya Udahnya baru masukkan ikannya, teman-teman bisa pakai ikan apa aja ya, sesuai selera dan apa yang ada ya Ini aku tutup biar lebih cepat mateng ya Masak lagi kurang lebih 20 menit pakai api sedeng ya Udahnya terakhir ini aku tambahkan sabi rawit hijau biar lebih mantep lagi ya Jangan lupa koreksi rasa Nah Alhamdulillah ini ikan tongkol bumbu kuning pedesnya udah mateng ya Jangan lupa koreksi rasa